Jumintan kuliah di Washington, gitu gue. Cobain. Cobain. Dua minggu yang lalu, tepat dua minggu yang lalu, ekspresi saya yang kayak gini, nih. Dibilang sama Mas Radit mirip Cicak Sange. Thank you, bro. Thank you. Padahal Mas Radit ini inspirasi saya dalam berstand-up komedi, ya. Salah satunya, video stand-up yang ini, nih. Turunin, aku sekarang. Cowok selalu minggu. Turunin. Saya harap teman-teman bisa menyimpulkan siapa di antara kami yang lebih mirip Cicak Sange. Dan, gara-gara mau merosting Mas Radit nih, waktu saya abis di warnet doang. Nyari tentang Mas Radit ini di warnet, gitu. Dan, saya cari-cari nih ya, ini video YouTube-nya banyak. Filmnya banyak. Ini saya juga baru tahu, ini. Terus, di setiap film sama videonya, pacarnya ganti-ganti. Ini berarti Mas Radit ini kan mantannya banyak, ya. Ada kemungkinan ini bisa pada reuni, nih. Kalau ketemu, nih. Reuni ketemu, ini ada yang ketemu, nih. Waduh, Mbak Serina. Mantannya Radit, ya, Mas. Iya, loh. Kamu juga mantannya Radit? Iya, sama. Angkatan berapa? 2009, loh. Kok sama? Tapi kok kita gak pernah sekelas, ya? Oh, saya sifciang, Mbak. Dan, ini browsing tentang Mas Radit, semua fotonya kelihatan. Semua fotonya kelihatan. Saya perhatikan rambutnya Mas Radit ini gak begitu berubah, gitu. Gitu-gitu aja, gitu loh. Cepak, gitu, kayak. Bahkan sekarang agak pelantau sedikit, lah. Apa gak pengen inovasi, gitu, loh, Mas? Ini mungkin kayak Om Indro, nih. Dulu kan gondrong, ya, kan, lebat. Sekarang, Iya, masih gondrong, tapi ke dalam, kayaknya. Tembus ke dagu, sih, nih. Oh, iya, iya. Inovasi, cari, gitu loh. Yang metamorfosa, gitu loh, Mas. Cari, mungkin, Yang cocok, gitu. Atau Mas Radit gak tahu model apa yang dipengenin, gitu. Saya sarankan, dimulai dari idolanya dulu, mungkin. Mungkin nanti jadinya kayak gini, nih. Kalau kayak gini, namanya juga berubah, ya. Jadi Raditya Dikangen Band, ya. Jumintan, kuliah di Washington, gitu, gitu. Cobain. Cobain. Atau, atau kalau belum Begitu cocok, nih, ya. Atau kalau aku belum begitu cocok, itu mungkin Saya ada model lain. Di dusun saya itu ada Yang hits banget, nih. Serius? Potongan di dusun saya ada yang hits banget. Mungkin jadinya kayak gini, Mas. Gondrong di bagian belakang, ya. Kalau di dusun saya nyebutnya potong gori. Gondrong buri, ya. Cobain, Mas. Gimana, oke kan ya? Cocok, ya, nih. Cocok. Nah, tuh, tuh, denger, tuh, mas. Cuman saya tuh pernah lihat, nih, Mas Raditya tuh Pernah nyanyi dangdut di salah satu stasiun TV. Nyanyi dangdut, Mas Raditya, suaranya bagus banget. Lip sync. Gak cocok, Mas Raditya gak cocok. Kalaupun pengen di dangdut, tetap pengen di dangdut. Jangan jadi penyanyi. Jadi yang, jadi yang gampang-gampang aja. Kayak pekang, icik-icik. Icik-icik, icik-icik, dis, gitu. Icik-icik, dis, gitu. Gampang. Jadinya mungkin kayak gini. Gampang. Tapi saya ini ngefans banget sama Mas Radit, serius Ngefans banget Saya ingat kata-kata Mas Radit itu dia pernah bilang Jangan menertawakan keadaan fisik seseorang yang dia tidak bisa rubah Makanya dari awal saya gak bahas tentang tinggi badan Saya harap Mas Radit yang tabah ya Mas Kita nyanyikan bersama-sama Kuterima beban ini Kirimkan donasi anda ke rekening berikut ini Terima kasih ini Mas Eda Mana pasangannya? Lah kenapa kamu tunjuk-tunjukkan Mas? Ini cowok semua gak mau tunjuk-tunjukkan Ini pacarku Saya disuruh ngerosting Radit Tia Dika Saya sebenarnya gak ada masalah sama dia ya Awalnya Semenjak dapat tema ini Saya jadi bolak-balik nonton videonya dia Ya Allah gak penting Ini ampun Ini videonya Mana lucunya dit Katanya lucunya tuh disini Gerr Kayak orang habis pipis aja Apa sih? Viewer di Viewer di Viewer di Youtubemu Itu banyak Bukan karena mereka suka sama videomu Tapi karena saya Bolak-balik nonton Demi nyari materi ini dit Radit Abis kuota Radit siapa yang gak kenal dia? Terkenal Aktor Penulis Radit ini seorang yang dipandang Orang terpandang Radit kalau misalnya kena rajia Bakal beda dengan kalian-kalian yang ada disini Kalau kalian nih Selamat malam bapak Bisa lihat surat-suratnya Kalau Radit Selamat malam adek Bapaknya mana ini? Anu pak anu Anunya siapa? Anu pak Ini kan bom bongkar pak Tapi memang bener loh Tapi memang bener Kalau misalnya Radit ini kena tilang Ini perlakuannya bakal beda Tetep beda Terpandang Mas Radit Ini sudah saya tilang Mas Radit Bisa menghadiri sidangnya hari apa? Coba bisa milih Aduh Gini Saya hari Senin sampai dengan hari Kamis Itu saya ada syuting Video saya, film saya yang baru Si Kamal Muka Kumal Kalau hari Jumatnya Saya gak bisa Itu saya jadi juri Pidalcil Gini aja mas Radit gimana kalau hari Sabtunya Hari Sabtu ya? Hari Sabtu juga gak bisa Hari Sabtu saya ikutan Ninja Warrior Kalau orang biasa di tilang Misalnya ini kita ambil ya siapa? Sabeq lah Sabeq Sabeq Hei sini kamu Ini kamu tilang Hari Jumat sedang Hari Jumat sedang Aduh Pak sibuk saya Pak Sibuk apa kamu? Orang di kompas juga seminggu sekali Bentar lagi juga close mic Iya Namanya fans Itu ngikutin idolanya Kalau idolanya alay Ya fansnya juga alay Dan untungnya ini Saya bukan fansnya Radit Kalau saya fansnya Radit Saya jadi bisa ikut ikutan alay Lagi Rajia Ica Meciang Ica lihat culat-culatnya Hmm Culat-culat kamu lengkap Nih Muci ya Radit ini followernya banyak Kalau misalnya dia nyalonkan Jadi DKI 1 Ini yakin saya bisa menang loh nih Lewat jalur independent Ngumpulkan 1 juta KTP Gampang Pollowernya tinggal tweet pic Hashtag cemungut iya kakak Tapi kalau saya pikir ya Misalnya dia jadi DKI 1 Pasangan yang cocok Itu siapa ya? Nah pasangan yang cocok Itu orangnya harus Yang cantik Keibu-ibuan Terus suka pakai baju merah Punya tayel alat di dagu Kalian tau siapa? Ya, Nasar Saya Kamail, selamat malam Petir bukan sembarang petir Petir menyambar rumah si Riki Makasih yang udah hadir Tepuk tangan untuk Raditya Daki Gini nih Aku hari ini suruh ngerosting Radit Itu berat menurut aku Karena Radit ini Karyanya banyak Makanya malam ini Aku mau nontonin satu video Karya Raditya Dika Yang amat sangat luar biasa Ini videonya Selamat pagi Gua baru bangun Bangun Makanya suaranya kayak Tidak Loraemon baru Pakin balik Gini Itu Itu Raditya Dika Kita udah mulai beda Beda Nyusah bedain Antara Radit dan Nasar Itu bangun tidur gitu Pake baju tank top Gini ya Ini dia, aku kasih tau dia Videomu itu Harusnya di trimming Gak usah dijelasin lagi Kau baru bangun tidur Karena kita udah tau Kalo mata bengap Bibir tebal Itu bangun tidur Kan gak ada orang Aduh Gua baru perpanjang STNK nih Gak ada Itu video ku ambil dari vlognya Raditya Isinya kehidupan dia dari bangun tidur Sampai tidur lagi Gak ada hikmah yang bisa kita ambil Gak ada Lagian ya Raditya ku perhatiin Buat video udah sama kayak Saipul Jamil tau gak Sama cuma bedanya Saipul Jamil diliput infotainment Raditya ngeliput dirinya sendiri Perhatiin Saipul Jamil Umroh diliput Mandi air panas diliput Yang terakhir tuh Hap-hap Diliput Raditya ini lebih indie aja Entah indie Entah memang gak ada infotainment yang mau ngeliput Raditya Ini ya Sadar atau gak sadar Raditya dateng kemari Untuk dihina Oleh sepuluh kontestan Suci enam Nganternya apa Gini ya Sadar atau gak sadar Dari suci satu sampai suci lima Hampir rata-rata ada sesi roasting Raditya Hampir ada Bahkan di TV lain Ada sesi roasting Raditya gitu Bukan karena dia terkenal Karena aibnya banyak aja memang Iya Tapi jangan sampai semua acara itu Ada sesi roasting Raditya gitu Bahkan acara yang gak berhubungan sama stand up sama sekali Contohnya acara apa Pedah rumah Ibu udah gak sabar ya Mau lihat rumah ibu yang baru Aduh iya saya udah gak sabar Tapi sebelum itu Ada baiknya kita roasting Raditya dulu Ibu mau roasting Raditya di bagian apa Gak usah saya bawa alat kok Tewas Raditya Sadar gak sadar Raditya udah di tahap Dimana dia dihina aja dibayar Gila gak Iya loh Dihina Untuk dihina dibayar Aku ada mikir gini ya Apa artah kekayaan Raditya ini hasil dari hinaan orang lain semua Bedit enak tipis ini tau Saya enerjil terima kasih Salam tawa Salam tempel Salamualaikum Salam Purasun Malam ini saya tidak akan membacakan puisi Karena membaca puisi tidak membuat kita kaya Yang membuat kita kaya adalah membuat buku-buku aneh seperti ini Kambing jantan Koala kuma sampai babi ngesot Raditya Dika Kawan-kawan Saya akan membahas Raditya Dika tidak secara mantan karena jelas Serina Saya tidak akan membahas secara fisik karena jelas pendek Saya akan membahas kesampahan-kesampahannya Di dalam bukunya Halaman lima Ada ya Saya bacakan Kalau sekarang kaya gitu mah cuekin aja Ntar juga baik lagi Well, I'm going to watch the tower di Pimni See ya later Bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia kaya gado-gado Ini disebut Interferensi Boleh tepuk tangan Dan kalau hari ini Kalau hari ini banyak yang kaya gini Which is overall itu salahnya Raditya Raditya Dika Because Because Follower Raditya Dika itu banyak yang ikutin stylenya Raditya That's right Marina All right Dan di cover buku Raditya Dika Ini di depannya Ditulis sebuah catatan harian pelajar bodoh Ada gambarnya ya Ini pembodohan Sekaligus penipuan publik Raditya mengaku bahwa dirinya adalah bodoh Ya kan? Tapi manusia bodoh macam apa yang bisa kuliah di UI dan di Australia Manusia bodoh macam apa yang bisa bikin buku best seller Saya aja kuliah di sastra 7 tahun Gak bisa bikin buku Bimbingan aja mentok di kata pengantar Jadi Begini Ini jelas-jelas penipuan publik Sekarang begini Bukti-bukti udah ada Saksi banyak Tinggal nunggu ketegasan aparat Pak Gamaya Borgol aja tuh Dan Ini Bisa jadi bukti untuk di BAP Silahkan Dan kawan-kawan Raditya Dika itu Followernya 13 juta Dan setiap hari saya curiga Raditya Dika itu Kemana-mana pasti banyak yang minta foto Ya kan? Tapi apa faedahnya? Apa fungsinya berfoto sama Raditya Dika? Ya mending kalau fotonya bisa Kita pakai buat beli koyo cabai Ya kan gak bisa Misalnya kita ke warung Bu Beli koyo cabai 2 3 ribu nak Saya gak bawa uang Bu Tapi ini lho Bu Saya udah foto sama artis Sama Raditya Raditya Fan Ya tapi udah close mix sih Nah ini Ini sama Panji Sang Penakluk Nah Nah yang ini pasti ibu tahu Ini legenda komedi Indonesia Oh iya ini ibu tahu Ini yang suka main film Dono Temennya kasino kan? Iya ini kan Eva Arnas Selamat malam Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Minggu lalu teman-teman Saya tidak aman Tapi saya tidak berkecil hati Karena ibu saya bilang begini Sabik Untuk jadi orang sukses Kita itu memang harus keluar dari Zona aman Saya disuruh close mic Contoh orang sukses teman-teman itu kayak Robin Williams Siapa yang tidak kenal Robin Williams Stand up Buku, film Semuanya laku Tapi ujung-ujungnya Dia stres kemudian bunuh diri Itulah kenapa saya senang sekali melihat Bang Radit itu sukses dari tahun ke tahun semua Di semua bidang Ya saya berharap tahun depan lebih salah Bang ya Nyusul Uus nikah maksudnya Saya kalau mempermalukan Bang Radit malam hari ini teman-teman ya Sama dengan mempermalukan diri saya sendiri Karena saya sama Bang Radit itu sama Suka merendah Seginilah ya Bahkan teman-teman ya Saya mau bahas tentang masa kecilnya Bang Radit Tapi saya tidak tahu banyak Karena setahu saya Radit Yadika ini dari masa ke masa Tetap kecil Kalau teman-teman perhatikan Bang Radit ini kalau jadi juri Itu Ekspresinya selalu orang Kayak orang lemas begitu Kayak orang bangun tidur begitu Ya Sabik Menurut gue lu pendek Gue juga pendek Kalau kita bersatu Kayak Uus Tinggi Tapi selera umurnya rendah Follower Radit tadi ke teman-teman Manusia dengan 13,2 juta follower Dan saya sudah cek Followernya Radit mengalahkan jumlah penduduk 300 negara di dunia Salah satunya Kepulauan Pitcairn Itu berada di Britania Raya Penduduknya cuma 46 46 46 Ngapain bikin ini Negara harusnya bikin grup WhatsApp Itu kalau misalnya kita perang sama dia nih Kita perang sama dia nih Ini kita bisa menang Saya yakin bisa menang Kita tinggal kirim 10 orang Makassar yang masih SD Kita taruh di sana Itu negaranya musnah jadi mitos Tiba-tiba negaranya berubah jadi kooperasi Les bimbel begitu Tapi siapa yang tidak kenal Radit ya Dika Kemarin ibu saya telepon ini Sabik Teman-teman kedepan apa? Roasting Radit Bu Roasting itu apa? Roasting itu bahasa Inggris Artinya membakar atau memanggang Eh kok gila Eh kok gila karena ini Jangan bakar anaknya orang lah Radit itu yang mana? Itu Bu yang biasanya gantikan Panji Yang kursinya lebih tinggi dari juri yang lain Supaya kelihatan Oh yang itu Ya sudah bakar saja Saya dengar-dengar dia kambing jantan Bakar saja tuh Radit ya Dika Teman-teman tau kucinya Radit ya Dika? Ini fotonya nih Pink Dia nih botaknya permanen Kayak Ini teman-teman ya Saya pertama kali lihat Pink saya kaget Astaghfirullah Zimbang Radit ini pelihara tuyul kah? Tapi seiring dengan berjalannya waktu Saya mulai percaya Saya mulai yakin Ternyata tuyul yang perihara Radit Karena mereka itu sama Tuyul kerja demi majikannya Radit ya Dika kerja demi kasih makan dia punya kucing Jadi mereka itu sama Kecil-kecil sudah bisa cari uang sendiri Dan Saya baca artikel Ternyata nih Orang yang bertubuh pendek secara psikologis Itu lebih pencemburu dan sangat-sangat agresif Itulah kenapa Dausmini diusir Sama ini nih Apa namanya istrinya Dan Raditnya Dika Diusir Serina Pergilah kau Sekian dari saya terima kasih 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 Terima kasih